Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Senin 2 Oktober 2023, harga bahan pokok dan kebutuhan penting di dua pasar besar yang ada di Tabalong naik. Naiknya harga babok ting signifikan terjadi pada komoditas cabai. Berdasarkan laporan harga rata-rata barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan petugas di Skop UKM Perindak Tabalong, di pasar Bauntung Tanjung dan pasar Kapar, Kecamatan Merumpudak, sejumlah harga babok ting dilaporkan naik. Di pasar Tanjung, harga tiga jenis babok ting dilaporkan naik. Harga cabai rawit merah naik Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp57.500 per kilogram menjadi Rp67.500 per kilogram. Wortel naik Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp18.500 per kilogram menjadi Rp19.500 per kilogram. Tentang naik Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp20.500 per kilogram menjadi Rp21.500 per kilogram. Sementara itu di pasar Kapar, harga tiga jenis babok ting dilaporkan naik. Harga daging ayam ras naik Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp23.500 per kilogram menjadi Rp26.500 per kilogram. Cabai rawit merah keriting naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp52.500 per kilogram menjadi Rp57.500 per kilogram. Cabai rawit tiung naik Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp47.500 per kilogram menjadi Rp57.500 per kilogram. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.